. Ribuan orang menghadiri pertunjukan air mancur Sri Baduga di Purwakarta, Sabtu malam, mereka tampak terpukau melihat air mancur yang terkenal bisa menari itu. Pantauan Tribun Jabar.id di lokasi sekitar pukul 21 WIB, terlihat ribuan penonton penuhi kawasan situ Buleut untuk menyaksikan pertunjukan air mancur Sri Baduga. Kerap kali terdengan suara tepuk tangan hingga teriakan masyarakat yang melihat air mancur menari berirama dengan musik yang diputar, apalagi pada pertunjukan air mancur. Sri Baduga kali ini dimeriahkan oleh penyanyi band Gigi, yakni Armand Maulana. Armand Maulana menyanyikan sejumlah lagu hits miliknya seperti 11 Januari, Bupati Purwakarta, Aneratna Mustika. Menyampaikan, pertunjukan air mancur Sri Baduga ini merupakan rangkaian dalam memperingati hari jadi ke-192 Purwakarta dan ke-55 Kabupaten Purwakarta. Dia mengatakan, ada sekitar 8.500 penonton yang hadir. Meski demikian, ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum berkesempatan untuk menyaksikan pertunjukan air mancur terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Aneratna mengatakan, untuk pertunjukan air mancur Sri Baduga yang akan berlangsung pada Sabtu, 12 Agustus 2023, akan tetap ada atraksi budaya. Dan hiburan, dia berharap, dengan adanya ribuan masyarakat yang hadir ke Kabupaten Purwakarta itu bisa meningkatkan ekonomi para pelaku usaha mikro kecil menengah, UMKM. Menyampaikan, alhamdulillah, akhirnya pertunjukan air mancur pada hari ini. Jadi, alhamdulillah, akhirnya pertunjukan air mancur sudah sudah bisa kepalaksamakan. Bilar, pada hari ini, tanggal 5 Agustus 2023, dan tadi ada dua sesi, kemudian tiket yang kita sedang sebetulnya kurang lebih ya, di atas 5.000. Untuk satu sesi ini, tapi mungkin ada yang, apa namanya, ada yang tidak ada. Tapi, itunya alhamdulillah, ini mudah-mudahan kegiatan bisa menjadi hiburan bagi masyarakat. Jadi, kita berharap bisa mendapatkan wisatawan, sehingga pendapatan tenaga ekonomi, atau pelaku UMKM, ya. Karena di sebelah utara itu dilaksanakan juga kuliner ceplak, dan saya yakin para wisatawan juga akan menikmati daripada kegiatan kuliner ceplak tersebut. Amu, untuk pekan depan, ada lagi yang? Ini insya Allah akan dilaksanakan ya, secara 2 kali berturut-turut, pada tanggal 12 Agustus. Jadi, nanti tentu saja tolong memberikan kesempatan kepada yang belum, yang sudah, tentu saja mungkin bisa nanti memberikan kesempatan kepada yang sudah menolak-menolaknya. Masih tetap, karena ini sudah kapasitas ideal. Dan mohon maaf, kenapa gratis tapi menggunakan tiket, supaya kita bisa, apa ya, bisa, perkiraannya bisa tepat, tak? Karena kalau tidak pakai tiket, kita takutnya menggeludak, dan daya tampung itu tidak bisa menampung daripada yang datang. Sehingga kita batasi dengan tiket, walaupun memang tiket gratis, sehingga kita bisa memprediksi dengan pasti, gitu ya, orang yang akan datang. Dan kemudian orang yang akan datang juga akan merasa nyaman, yang sudah mendapatkan tiket, karena tidak akan berebut masuk seperti yang sudah-sudah. Ya, kemudian juga mereka diberikan waktu juga terutama adalah setelah ibadah sholat di Madrid, bisa kemudian datang dan masuk ke lokasi. Saya ingin pas banget, kalau di minggu depan akan ada guest cafe ini, gak sih? Nanti kita lihat ya, kejutan. Selain ini juga di detik-detik ke akhir, kita diberikan kejutan oleh panitia. Terima kasih panitia yang sudah mendatangkan apa-apa orang. Tanggapan melihat atasnya masyarakat, perangkat, perangkat, percana sangat banyak sekali. Ya, baik, terima kasih, saya kira-kira itu mengetahui beberapa jumlah yang memang keluarga Purwakarta dan beberapa yang jumlah dari luar Purwakarta. Tapi sepertinya ini berbaur, ya, ada yang dari luar Purwakarta, juga dari tadi kita patuh banyak kendaraan yang masuk ke Tau Cigania dan Tau Sadang. Itu menandakan memang wisatawan dari luar Purwakarta pun hadir untuk menyaksikan air ini sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.